Halo sahabat trader kembali lagi di channel pencinta bisnis kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang apa itu indikator stochastic dan bagaimana cara menggunakan daripada indikator ini tanpa basa-basi langsung saja nah yang mana kalau untuk indikator stochastic ini sendiri yaitu merupakan salah satu jenis indikator oscillator yang dibuat oleh Giorgio Land dan mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1500an nah stochastic ini termasuk indikator pertama yang digunakan para analis untuk menganalisa arah pergerakan harga dan ada pun cara membaca indikator stochastic ini sendiri yaitu dengan memperhatikan tiga titik acuan yang pertama kita memperhatikan titik perpotongan atau disebut dengan crossover yang kedua memperhatikan di level jenobeli atau overbought dan level jenobel jual ataupun oversold dan yang ketiga memperhatikan di divergence nah kali ini kita akan membahas di dua cara membaca daripada indikator stochastic ini sendiri dan sebelum kita menjelaskan tentang poin-poin stochastic oscillator ini pertama-tama ada pun cara kita menambahkan daripada indikator ini sekarang teman-teman bisa lihat kita sudah masuk di cat MetaTrader 5 di smartphone cara penambahan daripada indikator stochastic ini teman-teman klik yang logo app seperti ini dan setelah itu klik tanda plus kemudian teman-teman cari oscillator yaitu stochastic teman-teman bisa lihat di sini ada stochastic oscillator teman-teman klik Nah untuk periodenya teman-teman pilih periode 1433 kalau untuk defaultnya biasanya dia 533 kenapa saya tidak menggunakan 533 karena menurut pengalaman saya kalau untuk 533 dia terlalu banyak noise nya makanya kita menggunakan periode yang 1433 dan untuk isian harganya kita pilih tutup dan untuk metode ininya metode pilihnya disini ada muda exponential per halus berat ini kita pilih exponential disini ada warna sesuai dengan selera dan untuk levelnya kalau untuk default levelnya dia ada dua macam ada 20 dan 80 disini kita pilih kita tambah di level 50 di 50% dan setelah itu teman-teman tinggal klik selesai nah disini teman-teman bisa lihat kita sudah masuk kita sudah menginputkan indikator stochastic ini nah yang mana teman-teman bisa lihat disini indikator stochastic dia memiliki beberapa komponen penting yaitu ada di angka 20 dan angka 80 nah untuk di angka 20 ini apabila stochastic berada di area angka 20 ini ini menunjukkan bahwa harga tersebut sedang mengalami jenuh jual atau disebut dengan oversold dan kalau di angka 80 berarti harga tersebut sedang berada di jenuh beli atau overbought nah yang mana teman-teman pertama kita akan membahas tentang titik perpotongan jadi teman-teman perlu ketahui bahwa stochastic oscillator ini ini apabila dia berpotongan garis seperti ini nah berpotongan cross seperti ini ini menunjukkan bahwa dia sudah berhasil membentuk suatu swing baik itu swing high ataupun swing low itu adalah konfirmasi bahwa dia berhasil membentuk suatu swing kita lihat contohnya disini ini dia membentuk cross kita lihat baris sejajar nah disini dia sudah berhasil membentuk suatu swing swing high makanya dia membentuk suatu cross kalau kita lihat disini ada perpotongan juga dia membentuk swing low tapi ini gagal ini salah satu bentuk daripada noise nya disini juga kita lihat dia membentuk suatu swing berhasil membentuk suatu swing swing high ini swing low dia cross lagi membentuk swing low jadi seperti itu pusi daripada crossover cara kita melihatnya yaitu menunjukkan bahwa pergerakan harga tersebut sedang membentuk swing secara sempurna jadi candlestick ini ini kita sebut juga suatu harga nah yang mana teman-teman ketahui juga bahwa di luar sana banyak banget para trader pemula ataupun new bill juga ini menggunakan indikator stochastic ini sebagai titik acuan untuk mengambil open posisi entry jadi mereka beranggapan bahwa apabila stochastic sedang cross seperti ini cross di bagian atas mereka malah open posisi sale apabila stochastic cross di bagian bawah ini mereka malah open posisi buy nah sebetulnya teknik seperti ini ini kurang tepat karena yang namanya indikator itu adalah sekedar alat bantu yang sipanya adalah lagging jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu lagging jadi lagging itu harga ini terbentuk terlebih dahulu baru indikatornya baru membentuk jadi dia sifatnya sedikit agak lambat makanya kita tidak bisa menggunakan indikator sebagai titik acuan untuk menentukan entry nah itu poin yang pertama tentang crossover di stochastic oscillator nah kemudian poin yang kedua yaitu cara membaca stochastic oscillator ini yaitu dengan memperhatikan titik jenuh beli dan jenuh jual nah kalau kita lihat disini apabila stochastic oscillator ini dia berada di area atas ini berada di area atas 80% di angka 80% ini menunjukkan bahwa dia sedang berada di level jenuh beli atau disebut dengan overbought jadi kalau dia berada di area atas ini di 80% berada di area jenuh beli atau overbought nah kemungkinan harga ini dia kalau stochastic berada di area sini di area 80% kemungkinan harga akan berbalik arah dan dia akan membentuk suatu swing baru jadi seperti itu dan begitu juga sebaliknya apabila stochastic oscillator ini dia berada di area 20% ini menunjukkan bahwa dia akan membentuk suatu swing baru swing low baru yang artinya tidak lama lagi dia harga akan berbalik arah menjadi naik simpulannya apabila stochastic berada di area 20% ataupun di angka 80% itu artinya dia akan membuat suatu momentum yang mana momentumnya itu dia membentuk suatu swing baru baik itu swing high ataupun swing low nah jadi stochastic ini sangat powerful sekali kalau kita menggunakan dengan tepat yaitu dengan cara kita memperhatikan pertama-tama adalah trend dalam kondisi market tersebut nah bagaimana cara kita melihat trendnya jadi kita disini menggunakan ataupun mengkombin mengkombin dengan teknik kita menggunakan suatu indikator lain yaitu EMA ataupun exponential moving average teman-teman bisa lihat disini ini ada EMA 200 exponential moving average 200 nah fungsi daripada kita menggunakan EMA ini ini kita bisa melihat bentuk trend secara cepat nah jadi cara membaca EMA ini apabila kondisi ataupun harga berada di bawah EMA 200 ini menunjukkan bahwa trend tersebut sedang down trend nah apabila harga ataupun kondisi berada di atas EMA 200 ini menunjukkan bahwa harga tersebut sedang up trend dan apabila kondisi ini berada di tengah-tengah EMA ini EMA 200 ini menunjukkan harga tersebut sedang sideway nah kenapa kita gunakan exponential moving average 200 ini sebagai petunjuk trend karena kalau untuk exponential moving average ini salah satu alat ataupun indikator yang bisa digunakan sebagai dynamic support ataupun dynamic resistance nah jadi kita meng combine antara stochastic dengan moving average nah pertama-tama cara kita menggunakan stochastic oscillator yang benar ini pertama kita harus tahu dulu trend yang sedang terjadi saat itu apakah up trend, down trend, ataupun sideway jadi kita menggunakan stochastic oscillator ini pada saat harga sedang trending bukan harga saat sideway nah jadi disini kita contoh disini ini harga mengalami trending trendingnya yaitu lagi downtrend nah apabila kita melihat chart ataupun charting suatu harganya sedang downtrend berarti kita mencari momentum di stochasticnya yaitu untuk sell kalau kita sudah tahu kita mencari momentum untuk sell berarti kita mencari stochastic yang berada di area upper bond ataupun jenuh beli jadi kita tidak melihat momentum yang ada di bawah momentum yang ada di jenuh jual ataupun upper sold karena sekarang lagi downtrend maka kita hanya melihat momentum yang ada di bagian atas upper bond karena kita mau nge-sell nah contohnya disini kita lihat disini harga sedang downtrend karena harga berada di area moving average 200 terus kita lihat disini ada cross stochasticnya sedang cross di area upper bond ataupun jenuh beli nah disini kita lihat berarti dia konfirmasinya dia sudah berhasil membentuk suatu swing height makanya kita bisa open posisi sell dan harga benar menunjukkan penurunan yang sangat dalam nah jadi seperti ini cara kegunaan daripada stochastic oscillator nya ini terus kita lihat lagi momentumnya nah teman-teman bisa lihat disini lagi downtrend harganya lagi downtrend kita lihat disini ada cross di bagian bawah di bagian jenuh jual dan ternyata harga tidak mau naik nah karena disini kita salah menggunakan daripada stochastic nya ini kita gunakan stochastic nya malah untuk melawan trend jadi guna daripada stochastic ini kita gunakan searah dengan trend kalau trend nya lagi turun kita gunakan stochastic nya cari momentum yang untuk sell di area 80 nah begitu juga sebaliknya kalau kita menggunakan daripada di angka 20 ini yaitu di jenuh jual ataupun oversold kita gunakan pada saat harga yaitu lagi uptrend jadi kita mencari momentum di area 20 pada saat harga lagi uptrend contohnya seperti ini nah teman-teman bisa lihat kita secara cepat mendeteksi harga sedang uptrend dengan menggunakan moping apris 200 nah ini harga sedang uptrend karena harga berada di area moping apris 200 berarti kita gunakan momentum stochastic oscillator ini di angka 20 kita cari dia membentuk cross dan berada di area oversold di area oversold kita lihat dia cross nah disinilah kita bisa entry karena harga sedang uptrend kita entry kita cari lagi momentum dia berada di area oversold teman-teman bisa lihat disini dia berada di area oversold kita open posisi buy karena konfirmasinya ini sudah cross dan berada di area oversold ini artinya sudah benar-benar terbentuk nah jadi pada saat uptrend kita gunakan stochastic ini kita cari momentumnya adalah buy dengan cara melihat di area 20 nah tapi kalau kondisi market sedang sideway jadi teman-teman tidak menggunakan angka daripada 80 dan 20 ini walaupun dia berada di area overbought ataupun di oversold teman-teman tidak gunakan karena pergerakan harga tersebut sedang sideway jadi kesimpulannya stochastic ini kita gunakan searah dengan trend apabila trendnya lagi naik ataupun uptrend kita gunakan di angka 20 untuk cari momentum buy kita cari stochastic yang berada di area uptrend dan apabila harga sedang mengalami down trend jadi kita menggunakan stochastic oscillator ini kita cari momentumnya untuk sell dengan melihat stochastic berada di area overbought di angka 80 jadi simpelnya seperti itu nah teman-teman perlu ketahui juga bahwa banyak banget di luar sana para trader itu sedikit misconception yaitu mereka beranggapan bahwa apabila stochastic sedang cross seperti ini dan berada di area baik itu di overbought ataupun di oversold mereka beranggapan bahwa mereka bisa open posisi baik itu buy ataupun sell jadi contohnya gini mereka beranggapan apabila stochastic berada di area oversold mereka buy mereka buy 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 nah teknik seperti ini ini sangat kurang tepat karena kalau kita menggunakan teknik seperti ini malah kita akan babak belur di market karena terlalu banyak noise nya contohnya seperti ini ini pergerakan harga sedang uptrend sedang uptrend seharusnya kalau lagi uptrend kita cari membantungnya stochastic berada di area 20% malah kita memanfaatkan area 80% dan kita lihat dia berpotongan berada di area 80% kita malah sell dan harga malah berbalik arah tambah uptrend inilah salah kita menggunakan daripada stochastic jadi kita gunakan stochastic ini ini harus searah dengan trend bukan untuk melawan trend jadi seperti itu nah oke teman-teman semua cukup sekian video kali ini penjelasan tentang cara kita menggunakan daripada stochastic oscillator semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua agar channel ini tetap terus berkembang jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati